Intro Shalom selamat pagi, berjumpa kembali dalam program Morning Spirit. Mari awali hari ini dengan semangat baru, dengan mendengarkan Renungan Pagi. Kamis 15 Juni 2023 Bersuka cita bersama-sama Roma 12 ayat 15 Bersuka citalah dengan orang yang bersuka cita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Manusia tidak dapat sangat mengasihi Tuhan dan sesamanya seperti dirinya sendiri, dan menjadi sedingin gunung es. Mereka tidak hanya merampok Allah dari kasih yang menjadi haknya, tetapi mereka juga merampok sesama mereka. Kasih adalah tanaman dengan pertumbuhan surgawi, dan itu harus dipupuk dan dipelihara. Hati yang penuh kasih sayang, kata-kata yang jujur dan penuh kasih, akan membuat keluarga bahagia dan memberikan pengaruh yang meninggikan jiwa bagi semua orang yang berada dalam lingkup pengaruh mereka. Testimonies for the Church Jilid 4, halaman 548 Keterladanan Kristus yang luar biasa, kelemah lembutan yang tiada taranya, yang dengannya ia menyelami perasaan orang lain, menangis dengan mereka yang menangis, bergembira dengan orang yang bergembira. Hal ini tentu sangat memengaruhi tabiat semua orang yang mau mengikuti dia dengan tulus. Dengan kata-kata dan tindakan yang lemah lembut, mereka akan berusaha menjadikan jalan itu mudah bagi kaki yang letih. Di sekitar kita terdapat jiwa-jiwa yang menderita. Di sana-sini dan di mana-mana kita bisa menemukan mereka. Marilah kita mencari orang-orang yang menderita ini dan mengusapkan sepatah kata yang sesuai untuk menghibur hati mereka. Biarlah kita senantiasa menjadi saluran yang melaluinya mengalir air belas kasihan yang menyegarkan. Hidup yang terbaik, halaman 137 Kiranya rendungan di pagi ini dapat menjadi iman kekuatan bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dari kita berdoa. Ya Tuhan, ala Bapak kami dalam kerajaan sorga, kami terima syukur untuk berkat Tuhan di pagi hari ini melalui pelajaran firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan. Kiranya berkat perlindungan tangan Tuhan boleh menjadi bagian kami dimanapun kami berada dalam aktivitas kami masing-masing. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin Demikianlah rendungan pagi kita hari ini. Silahkan share video ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Cornelius Media dan follow kami di Instagram dan Facebook at Cornelius Media. Tuhan memberkati kita semua, sampai jumpa esok hari. Terima kasih telah menonton!